salam saudara-saudara sekalian hari ini kita di trend lesson diary jadi saya ketemu satu ayat yang saya rasa perlu kita bahas jadi di apa di leviticus atau imamat atau Pajikra di pasal 13-2 jadi ada kata-kata yang literal yang perlu kita pergumulkan yaitu tentang penyakit syaraat penyakit syaraat jadi penyakit syaraat ini secara umum diterjemahkan kusta ini ya gimana kusta tapi kita pengen tahu saya pengen tahu apakah kejala-kejala yang ada di dalam ayat dua ini bisa kita terjemahkan kusta nanti kita lihat ke kita masuk ke pasal 13 baik kita di pasal 13 kalau di kan kita lihat di apa ayat 2 ya dua ya jadi dalam pasal 13 ayat 2 itu dia ada pembedaan-pembedaan di ini ya jadi Adam ki ihya jadi seorang lelaki bisa juga ditirjemahkan semua orang setiap orang yang punya ihya itu yang ada ya yang ada B or besarau set kita harus ini ya sejak satu persatu jadi B or itu dikulitnya Hai jadi kata B or ini kulit ini ya kemudian kemudian kata besar roh besar itu tubuhnya kulit tubuhnya nah ini saat saat ini eh kalau di ini swaling swaling itu bengkak mungkin yang melenduk gitu ada area yang bengkak itu saltation sheet swaling membawa jadi konsepnya dia membawa naik kulitnya ada yang lebih tebal lebih tebal jadi kalau bahasa kita sekarang dia bahasa kita sekarang mungkin dia wah kayak panu ya makanya dia itu terjemahnya leprosi jadi ada ada swaling ada yang naik di disitu ya nah ini ini perlu kita apa namanya kita perhatikan jadi yang kulit-kulit di tubuhnya tuh ada yang eh ini naik jadi tidak jadi di terjemah ini dulu diganti ya jadi yang memiliki apa memiliki gundukan nanti kita cek kata ini paling bagus tuh apa ini sheet sheet ini ya set sorry set 7613 kita cek dulu dan nggak saat ditinggikan naik tapi kalau ini jadi cocok ya kalau kita cuman kata naiknya jadi apa ya kalau di bahasa Inggris kan kolesi ya tadi sini S itu ols-nya satu luka pun jadi istilah saat ini luka gitu aja jadi sesuatu yang naik ini dianggap luka gitu atau kalau bahasa sekarang mungkin kayak selulitnya di kulitnya coba ini kita cari eh apa ini ada kata-kata kayak kembung belenting tegang barah barah juga bisa bisul kata barah itu kita bisa ya ya ini contoh kata barah ya bengkak yang mengandung nanah infeksi tumor lupa jadi eh kulit yang naik itu kalau diterjemahkan barah cocoknya makanya disini ini saya terjemahkan barah jadi kalau kita lihat tadi tadi eh apa namanya ayat dua jadi ini saat ini barah jadi barah di kulit tubuhnya di kulit kles ya bisa daging bisa tubuh jadi di literalnya daging tapi kalau diterjemahkan tubuh juga nggak apa-apa ini bisa masuk akal artinya jadi ini bisa terjemahkan barah di kulit nah tubuhnya itu kan nggak literal ya karena literalnya literalnya apa namanya daging flash cuma dalam bahasa kita kalau pakai kata daging konteksnya ini bisa beda Hai jika seseorang memiliki barah pada kulit tubuhnya dan dan membentuk atau yang aja ya yang membentuk lesi syarat tadi kita cek dulu lesi syarat ini apa or sepahat or break spot nah ini jadi kata or ini kan terang ya 176 atau mungkin ya kenjang sendau sambungan or beneran or ya bahasa Inggris juga orang ya jadi eh atau gitu aja jadi ada barah di kulit kulit tubuhnya atau ada skap ada sapahat sahabat ini apa ya Rapsen Rapsen berarti dia nanah itu ada luka bernanah setelah skap itu ya ya kayak kutu ya kutu yang ini kropang kerong koreng 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 kita lihat apakah koreng itu masuk di KWBI ya koreng ada ya koreng itu berbelang-belang bilang ini kalau skap itu ada nanahnya gitu ya koreng bernanah mungkin barah pada kulit tubuhnya atau daik spaharet paskin jadi putih skap ini kayak ini ya ada ini ya kayak ada nanahnya KBS dry rock protects ya koreng itu aja ya jadi ada korengnya ini ini kita aplikasikan aja memiliki barah pada kulitnya atau koreng atau koreng atau koreng atau break spot baharat 55 break spot brightness sesuatu yang terang bercak putih mungkin ya bercak terang jadi baharat ini bercak terang bercak terang dan menjadi dan oh ini ditubuhnya ditulis belakang aja ini padanya yang ditulis belakang ini berani juga seringnya gitu jadi satu sampel terus diikuti dua sampel tiga sampel berikutnya jadi kalau di bahasa kita lebih baik digabung aja jadi jika seorang di kebarah atau koreng atau bercak terang pada kulit tubuhnya dia harus dibawa ke harun ini lebih jika seorang di kebarah atau koreng atau bercak terang pada kulit tubuhnya dia harus dibawa ke harun sang kohen ini jelta besar ya nanti kita atau ke salah satu para puterannya para kohen itu oke itu tuh ini ya yang kedua oke itu yang nomor dua nomor tiga ayat tiga kohen harus melihat luka pada dagingnya jika rambut pada luka telah memutih dan tambahan luka lebih dalam dari kulit dagingnya itulah luka syaraat ketika dia melihat ini dia akan menyatakan tamai ini kita akan coba meneliti luka syaraat apakah harus ditulis syaraat atau kita ikut leprosi atau kalau dalam bahasa indonesia biasanya kusta per kencang ini menarik anti-biode di cat syaraat jadi syaraat ini apa namanya break spot dan ya jadi dia bilang ada break spot dan yang menjadi sore ini sebagi syaraat di tubuhnya dan layer 2 tidak jadi beda pada kulit tubuhnya skype episode yang menjadi oh harus cek dulu nipati nipati terima kasih terima kasih yang membentuk jadi yang membentuk lesi syarat lesi cek jadi kata short leg leg nega ya tajet 5061 nega stroke plak tanda ya 5061 jadi nega hanya ini ah ini ya ah ya nega jadi ayin stroke plak mark itu tanda ya tanda total di Inggris ya lesi itu tadi non-maskulin jadi kata lesin tadi ya dari koreng tadi ya kalau disebut koreng masalahnya nanti beda itu katanya beda dengan skap tadi jadi harus dibedakan jadi ditandikan skap itu kan sapahat nah ini neganya harus diberi kata yang lain jangan lagi koreng itu supaya enggak sama ada ada varianya bisa kudis kurap dan seterusnya di Indonesia jadi kurang kita dirilisnya kurang di atas ini kan banyak sekali ini ya di dirilisnya memar Binsu Binsu Binsul memar berarti juga memar sementara bisa pakai itu nega itu memar ini memar nah syaraat ini yang dari tim penerjemah nggak senang jika itu diganti tapi kita lihat syaraat ini apakah harus dipertahankan atau diganti Gusta jadi leprosi tidak ada terjemah lain syaraat lepra lepra itu ya penyakit lepra leprosi sama lepra leprosi kalau kita lihat di apa di KPP ya kita coba aja lepra jadi kata lepra itu dari bahasa latin ya lepra ya Gusta jadi lepra boleh karena memang diakui di KPI Gusta juga boleh jadi nggak salah ya dikata Gusta Gusta Cenggabat kalau Gusta itu ya sama kayaknya jadi kusta itu bahasa sendiri bahasa Indonesia sendiri lepra itu kan serapan dari mikobakterium leprae lemot sekali ini KPP bagaimana ini ya kita aja ya kusta nah ini kusta bahasa sansekerta dari lepra jenis tanaman pada kulit tubuhnya jadi ini yang tidak setuju ya dia lebih suka syaraat sama seperti tahap dan tahap tapi saya memutuskan tetap ganti aja kusta gak ada urgensinya untuk mempertahankan kata syaraat oke saya rasa itu untuk definisi kata kusta di Alkitab Ibrani jadi kita apa namanya tidak mempertahankan kata syaraatnya karena tidak penting menurut saya jadi yang penting adalah nama orang nama tempat dan sebagian misalnya kata nama ukuran gitu ya itu ya karena gak ada di bahasa kita tapi kalau penyakit-penyakit ini gak masalah ditapuskan sebagai kusta itu itu tidak salah namanya pendekatan saja ya pendekatan literal baik demikian sesi trend lesson diary pada hari ini ini tanggal berapa ini tanggal 1 ya 1 Agustus 2023 jam berapa itu jam 10 ya semoga bisa berkati untuk cara tandaan jurnal terjemahan untuk terjemahan ET 2023 demi tuan yang hidup kita semua biarlah diberkati bagi siapa yang bertekun di dalam belajar kitabnya amin selamat menikmati